Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 3, rasio, latihan 3.1 anak-anak kita melanjutkan soal nomor 6 sampai dengan 10 ada di halaman 98 sampai dengan 99 baik, ibu langsung membahas soal nomor 6 anak-anak, perhatikan tabel 3.3 di bawah ini tabel 3.3 angka putus sekolah tahun 2019 kita membacanya memindah untuk tabelnya anak-anak kita baca soalnya dulu, berapa rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah perdesaan ini perdesaan, ini perdesaan, nanti anak-anak bisa melihat di KBBI ini perdesaan anak-anak ibu, tambah R di sini dan perkotaan, baik ibu bahas rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah perdesaan dan perkotaan kita cermati ini untuk SD berarti kita di kolom kedua yang kita cermati untuk perkotaan 0,36 yang putus sekolah ini tipe daerahnya selanjutnya untuk perdesaan 0,39 berarti karena rasionya ini daerah perdesaan dan perkotaan berarti sama dengan 0,39 dibanding dengan 0,36 anak-anak ini masing-masing kita bagi dengan 0,03 anak-anak sama-sama perseratus 0,03 penjelasannya seperti ini yang di sebelah atas kanan ini 0,39 dibagi dengan 0,03 untuk menyederhanakan 39 perseratus dibagi dengan 3 perseratus sama dengan 39 perseratus dikali 100 perseratus 100 bagi 101 100 bagi 101 39 bagi 3 ini 13 3 dibagi 3 1 sama dengan 13 jadi ini kalau untuk 0,36 per 0,03 12 anak-anak jadi rasionya adalah 13 dibanding 12 artinya jika ada 13 siswa perdesaan yang putus sekolah maka ada 12 siswa perkotaan yang putus sekolah lanjut ke soal ketujuh anak-anak seutas tali sepanjang 2,4 meter akan digunakan untuk memagari suatu luas persegi panjang dalam rangka penelitian ekosistem kebun sekolah tentukan beberapa kemungkinan rasio panjang terhadap lebar gunakan bilangan bulat baik ini bu gambarkan untuk persegi panjangnya ini panjang dan sisi yang pendek ini disebut dengan lebar diketahui tadi panjang tali sama dengan 2,4 meter sama dengan meter ke sentimeter karena ini mintanya bilangan bulat anak-anak bukan bilangan desimal pecahan desimal maka kita jadikan sentimeter 2,4 dikali 100 240 satuannya sentimeter panjang tali ini sama dengan keliling dari persegi panjang ini anak-anak ini maka kita tentukan dulu untuk menentukan rasio panjang dan lebarnya ini kita tentukan dulu 2 dikali panjang ditambah lebar ini sama dengan keliling maka panjang ditambah lebar sama dengan keliling dibagi 2 panjang ditambah lebar sama dengan tadi kelilingnya 240 per 2 panjang ditambah lebar sama dengan 120 maka untuk perbandingannya anak-anak panjang dari persegi panjang ini ibu memberi beberapa contoh panjangnya dalam satuan cm lebarnya juga dalam satuan cm selanjutnya rasionya kalau panjangnya 100 lebarnya 20 kalau di jumlah 120 ini kita bandingkan sama-sama dibagi dengan 20 anak-anak 100 bagi 25 20 bagi 21 rasionya 5 dibanding 1 selanjutnya sekarang kalau 90 berarti panjangnya 90 lebarnya 30 agar jumlahnya 120 sama-sama dibagi 30 perbandingannya menjadi 3 dibanding 1 selanjutnya kemungkinan yang ketiga kalau panjangnya 80 lebarnya 40 ini sama-sama dibagi 40 berarti 2 dibanding 1 rasionya selanjutnya disini kalau panjangnya 70 lebarnya 50 sama-sama dibagi 10 anak-anak berarti rasionya adalah 7 dibanding 5 soal nomor 8 anak-anak perhatikan gambar 3.16 di bawah ini gambar 3.16 adalah gambar bidang miring anak-anak ini bidang miringnya bidang miring digunakan karena memudahkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi kemudahan ini dinyatakan dalam rasio panjang bidang miring terhadap ketinggiannya tabel 3.4 panjang terhadap ketinggian bidang miring bidang miring A panjang bidang miringnya 150 cm ketinggian bidang miringnya 100 cm bidang miring B panjangnya 100 cm dan tingginya 50 cm bidang miring C panjangnya 120 cm dan disini tingginya 40 cm ini bubas anak-anak di sebelah kanan untuk bidang miring A ini kita bandingkan untuk panjang bidang miringnya ibu nyatakan dalam S untuk ketinggiannya dalam H S dibanding H sama dengan 150 dibanding dengan 100 sama dengan kita sederhanakan anak-anak disini dibanding dibagi 50 disini dibagi 50 sama dengan 3 dibanding 2 perbandingannya selanjutnya bidang miring yang B ini S dibanding H 100 dibanding 50 sama-sama kita bagi 50 sama dengan 2 dibanding 1 selanjutnya bidang miring C S dibanding H sama dengan 120 dibanding 40 sama-sama kita bagi 40 sama dengan 3 dibanding 1 kita cermati secara sederhana ibu gambarkan untuk bidang miring A disini 3 dibanding 2 kalau 3 dibanding 2 ini lebih tegak anak-anak posisi bidang miringnya selanjutnya disini yang B ini lebih landai 2 dibanding 1 dan yang C ini yang paling landai anak-anak 3 dibanding 1 ini yang paling landai untuk bidang miring yang paling landai ini anak-anak ini gaya yang dibutuhkan ini lebih kecil anak-anak meskipun jarak yang ditempuh lebih jauh ini dibahas di materi IPA tentunya tentu anak-anak sudah tahu baik ibu bahas di ini di sebelah kiri bidang miring yang paling memudahkan untuk memindahkan drum adalah bidang miring C karena rasio panjang dan tingginya terbesar sehingga bentuknya paling landai bentuk bidang miring yang landai memudahkan dalam memindahkan drum soal nomor nomor 9 anak-anak seorang siswa SMP mengatakan bahwa rasio 31 dibanding 61 lebih kecil daripada rasio 1 dibanding 2 setujukah kalian dengan pendapatnya bagaimana cara membuktikannya ibu memberi alternatif jawaban tidak setuju karena 31 dibanding 61 lebih besar daripada 31 dibanding 62 pembuktiannya rasio 1 dibanding 2 sama dengan 31 dibanding 62 misalkan ada buah mangga dan jeruk dalam satu keranjang kalau rasio 31 dibanding 61 artinya untuk 31 buah mangga ada 61 buah jeruk sedangkan untuk rasio 31 dibanding 62 artinya untuk 31 buah mangga ada 62 buah jeruk kalau anak-anak membagi saja 31 per 61 jelas ini lebih besar dibanding 31 per 62 anak-anak karena 61 yang sebelah kanan lebih kecil 61 lebih kecil daripada 62 ini sehingga 31 dibanding 61 lebih besar daripada 31 dibanding 62 soal nomor 10 anak-anak kesadaran lingkungan komodo merupakan hewan yang hanya terdapat di Indonesia khususnya di sebelah timur pulau flores komodo termasuk hewan yang dilestarikan agar tidak punah komodo dewasa dapat berjalan sejauh 11,2 km per hari sedangkan anak komodo berjalan 2000 meter per hari tentukan rasio jarak tembuk komodo dewasa terhadap anak komodo baik ibu bahas kemampuan berjalan komodo dewasa per hari sama dengan 11,2 kilometer kita samakan anak-anak satuannya dalam rasio satuannya harus sama 11,2 kilometer sama dengan 11,200 meter karena 1 kilometer sama dengan 1000 meter kemampuan berjalan anak komodo per hari 2000 meter rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo berarti 11,200 meter dibanding dengan 2000 meter meter dengan meter sudah sama selanjutnya sama-sama kita bagi dengan 400 anak-anak kita bagi 400 11,200 bagi 428 2000 bagi 405 jadi rasionya adalah 28 dibanding 5 anak-anak baik ibu sudah selesai membahas materi ini terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima kasih terima kasih